Sahabat, situasi sosial kita memburuk karena para intelektual telah meninggalkan peran idealnya. Para intelektual sudah berkhianat, mereka tak lagi memperjuangkan public interest tapi sudah lebih digelorakan oleh personal interest. Mereka tak lagi bergelora dengan nilai-nilai humanisme universal, tapi mereka digelapkan oleh politik jangka pendek dan pilihan nilai-nilai yang parokial. Demikianlah komentar-komentar seperti ini yang sering kita dengar, kapanpun kita menghadapi situasi sosial kita yang memburuk, apakah itu situasi politik, ekonomi, atau pembudaya. Dan kita tahu komentar-komentar seperti ini adalah gaung dari buku yang terkenal yang dibuat oleh Julian Benda, Pengkhianatan Intelektual, buku yang sudah ditulis sekitar 100 tahun yang lalu. Ini pengantar yang bagus untuk kita masuk ke dalam webinar satu pena kali ini, ini webinar yang ke-27, topiknya adalah cendikiawan di ranah politik, kita mendiskusikan buku ini. Ini buku yang bagus, buku yang dibuat dalam rangka menghormati 66 tahun Azumar Diasra, seorang intelektual, akademisi yang punya jejak yang panjang, tidak hanya di dunia kampus, tapi juga di ruang publik. Yang berbicara adalah sahabat kita, Azumar Diasra sendiri, iya senior kita, mentor kita, Dewan Penasehat di Satu Pena, yang sekarang ini kita berharap terus tumbuh menjadi guru bangsa. Peran saya di sini, memperkaya diskusi dengan menukik satu tema yang lebih baru, yang menunjukkan bahwa zaman sudah berubah, dan mungkin semakin sulit bagi kita untuk menentukan bagaimana seharusnya ranah intelektual yang ideal itu. Saya mulai dari buku Julian Benda, yang ditulis di tahun 1927, hampir 100 tahun yang lalu, dalam buku ini, Julian Benda menyatakan intelektual berkhianat. Banyak hal yang dikatakan, tapi tiga ini yang menjadi pokoknya, di eranya itu, di tahun-tahun 1920, antara perang dunia pertama dan perang dunia kedua, ia melihat semakin banyak intelektual yang bersekutu dengan kekuasaan, dan mereka juga semakin tak melibatkan diri ke dalam ruang publik, ke dalam perubahan sosial, dan juga mereka semakin tak merepresentasikan publik, ke dalam humanisme universal. Julian Benda, acap kali, memang bersandar pada satu keyakinannya, bahwa intelektual itu haruslah masuk dan melibatkan diri di ruang publik, dan memperjuangkan publik interes, serta humanisme universal. Masalahnya adalah, zaman sudah berubah, juga persepsi soal publik interes, dan humanisme universal tak lagi tunggal. Jadi kita melihat, perubahan pertama adalah karena datangnya profesi baru, yaitu policy advisor, sehingga dengan sendirinya, intelektual yang memilih masuk ke dalam kekuasaan, tak bisa ya dibilang berkhianat, karena memang ini profesi baru, policy advisor, public policy, itu adalah ilmu yang dipelajari di banyak universitas. Saya pun juga belajar public policy, di University of Pittsburgh, S2 saya, dan memang di sana kita diajari dan mempelajari bagaimana cara merumuskan public policy yang lebih bersandar pada riset-riset ilmu pengetahuan, dengan presiden public policy sebelumnya, dan juga dengan mendengar suara-suara dari masyarakat. Ilmu ini, profesi ini memang hanya berguna jika ia diperuntukkan untuk membantu mereka yang sedang mengambil kebijakan. Mereka yang sedang berkuasa dengan sendirinya, memang policy advisor adalah ilmu bagi para akademisi atau intelektual untuk masuk dan membantu mereka yang mengambil kebijakan. Jadi untuk perubahan ini, mereka yang masuk dalam kekuasaan tak bisa dibilang berkhianat, karena ini profesi baru. Dan juga dunia mengalami spesialisasi. Bahwa juga muncul kemudian akademisi yang tak lagi minatnya pada perubahan sosial, tak lagi minatnya pada membuat masyarakat yang baru, tapi minatnya mengalami spesialisasi, yaitu dunia akademik membangun teori-teori baru, menulis di jurnal, dan semakin ia tak mau terlibat dalam hidup pikir dunia sosial, karena kerangka berpikirnya di profesi itu, di ilmu itu adalah bagaimana mengembangkan kerangka perspektif yang baru, teori-teori baru. Nah mereka yang juga girahnya berada di dunia akademisi murni, yang lebih terlibat pada jurnal akademik, yang lebih senang membangun teori baru, ketimbang membangun masyarakat baru, pun tak bisa kita katakan mereka berkhianat, karena dunia sudah berubah, karena juga memang spesialisasi itu terjadi. Juga kemudian kita lihat perubahan berikutnya adalah pada semakin beragamnya muncul paham sosial, sehingga public interest itu tak lagi tunggal, satu paham bisa berbeda, bahkan bertentangan dalam memahami apa itu public interest, kita sebut saja di sini, antara mereka yang meyakini paham liberalisme, akan berbeda mengartikan public interest, bahkan bertentangan dengan mereka yang menyatakan atau bersandar pada paham konservatisme. Hal yang sama juga, mereka yang pro pada HAM, hak asasi manusia universal, PBB, juga akan berbeda pandangannya, akan berbeda menyatakan apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik, apa yang buruk, dengan mereka yang bersandar pada hak asasi manusia, yang dirumuskan di Cairo tahun 1990, berdasarkan ajaran Islam. HAM universal bersandar pada satu pemikiran, paham-paham terbaru filsafat modern, sementara HAM di Islam menyatakan bahwa semua itu tak bisa diterima jika mereka menentang syariat agama yang ada di kitab suci. Dan semua ini, mereka bertentangan ini, dua-duanya di belakang itu adalah intelektual. Jadi intelektual ada di balik perbedaan-perbedaan, bahkan yang merumuskan gagasan yang saling berbeda dan saling bertentangan itu. Ini contohnya, kita melihat yang terjadi akhirnya intelektual, persisut intelektual, untuk isu aborsi misalnya. Satu pihak mengatakan bahwa pro-choice, wanita harus punya hak atas badannya sendiri, sehingga biarlah dia memutuskan, apakah ia akan melanjutkan dengan hamilnya itu, untuk berbuah menjadi seorang putra dan putri, ataukah ia harus aborsi, menggugurkannya, pro-choice, biarlah wanita yang menentukan. Tapi yang pro-life mengatakan, oh tidak, tidak bisa seperti itu, karena juga janin di kandungan wanita itu, itu juga makhluk hidup, yang harus dirindungi, terjadilah itu pertentangan yang sangat keras sekali antara pro-life dan pro-choice. Hal yang sama dengan LGBT, yang satu mengatakan bahwa same-sex marriage, itu harus disahkan, karena mereka juga warga negara yang sama, yang harus memiliki hak-hak yang sama, karena itu negara harus memberikan hak mereka menikah. Dan terjadilah sekarang ini, sudah lebih dari 20 negara, yang melegalkan pernikahan LGBT, tapi juga ada yang kontra pada itu, dan mengatakan LGBT itu bagaimanapun, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip kontrofaktisme dalam agama, karena itu jangan ia dibiarkan, karena ia adalah ekses yang negatif, dari peradaban modern. Terjadi pro dan kontra soal ini, dan kita pun mengalami di Indonesia, ketika ibu kota akan pindah dari Jakarta, ke Kalimantan, kita pun lihat terjadi pro dan kontra, begitu banyak intelektual yang kontra terhadap ini, tapi juga banyak juga intelektual dan para peneliti, yang pro pada ini. Jadi kontra dan pro pun terjadi. Nah kita lihat, yang mana yang berhianat, karena dua-duanya merasa memperjuangkan apa yang benar, dua-duanya merasa memperjuangkan public interest, tapi public interest dalam pandangan mereka berbeda-beda, bahkan bertentangan, karena berbedanya, paham sosial, dalam menafsir apa yang benar, dan apa yang salah. Sungguh pendemikian, walaupun kita tak pasti lagi, yang mana public interest yang bisa kita bela, atau tidak bela, karena beragamnya paham, tapi tentu saja tetap ada kerinduan pada kita, untuk melihat peran-peran intelektual, yang memang terasa monumental di zaman lalu, yang mengubah banyak kesadaran. Nah sekarang ini saya berikan contoh-contoh, peran intelektual yang mengubah hidup kita, mengubah cara berpikir kita, pertama adalah Rahel Carson, yang membuat buku Silent Spring di tahun 1962. Buku ini adalah contoh bagaimana seorang intelektual, mengubah paham kita tentang pentingnya lingkungan hidup. Dalam buku ini, Rahel Carson menunjukkan kasus, betapa rusaknya lingkungan, akibat bebasnya penggunaan pesticida, dan kemudian ini menjadi policy yang besar sekali efeknya, pelarangan penggunaan pesticida, dan tidak hanya teknikalitis pesticida, tapi juga kemudian membuka pandangan, tentang pentingnya mempertimbangkan lingkungan hidup, dalam pembangunan, dalam kita menggerakkan satu policy. Ini contoh yang sangat monumental. Juga ada contoh yang monumental, ini sekarang ini, di kasus ini, tidak hanya oleh jurnalis atau akademik, tapi oleh seorang pemimpin politik. Gorbacov di tahun 1989, melalui polisi glasnos, keterbukaan, dan perestroika reformasi, juga melakukan perubahan pemikiran, sehingga akhirnya di lingkungan. Blok komunisme, yang terdiri dari banyak sekali negara, lebih dari 20 negara, terjadi pemikiran baru, untuk membuka datangnya pasar bebas, dan demokrasi, komunisme pun runtuh, dan kemudian terjadilah satu transisi demokrasi, di berapa negara sukses, di berapa negara dia tak terlalu sukses. Tapi yang penting di sana, yang mau kita garis bawahi, hadirnya seorang pemimpin, yang mengajakkan satu kerja-kerja intelektual, kerja-kerja politik, dengan efek mengubah pemikiran kita. Ini juga contoh lainnya, tidak dibawa oleh pemimpin, atau oleh individu, tapi oleh asosiasi psikiater Amerika Serikat, di tahun 1973, ini contoh kerja organisasi, yang juga membawa perubahan pemikiran. Karena saat itulah, ini sebuah revolusi, asosiasi ini menyatakan, berdasarkan riset kami, LGBT bukan penyimpangan. Homoseks itu bukanlah penyakit mental. Ini yang orang bilang, satu pernyataan yang membuka mata, ini eye-opener statement, mulai dari tahun inilah, kemudian pelan-pelan, terjadi perubahan pandangan, dan PBB pun akhirnya, menjadikan LGBT ini, bagian dari hak asosiasi manusia. Kita lihat di sini, bahwa sebuah organisasi pun, bisa mengerjakan satu kerja-kerja, yang mengubah banyak pemikiran kita. Tak hanya di luar negeri, kita juga memberi contoh di sini, di Indonesia, R.A. Kartini di tahun 1900, ketika budaya patriarkal, budaya yang didominasi laki-laki begitu kuatnya, ia menyuarakan suara yang segar, tentang pentingnya emansipasi wanita, betapa ia mengalami sendiri, wanita dipersiapkan oleh keluarganya, oleh ayahnya, hanya untuk menikah. Tapi bukan untuk mengerjakan juga, peran-peran sosial, yang seharusnya, bisa dikerjakan pemerintah. Sengaja saya cuplik ini, untuk menggambarkan, walaupun sekarang ini, kita tak lagi terlalu mudah, menyatakan, siapa intelektual yang berkhianat, atau tak berkhianat, karena beragamnya, paham-paham sosial yang ada, namun tetap ada kerinduan di hati kita, hadirnya apakah itu tokoh politik, apakah itu seorang jurnalis, apakah itu seorang wanita seperti Kartini, apakah itu satu organisasi, seperti asosiasi, psikiatri tadi, yang mengerjakan, membawa hal-hal baru, yang ujungnya, mengubah pemikiran kita. Sekali lagi, kita ucapkan selamat, kepada sahabat kita, mentor kita, Azumardi Asrah, teruslah berkarya, dan teruslah tumbuh, menjadi guru bangsa. Salam.